Halo sobat kembali lagi di Mas Dion Project kali ini kita akan review bracket box ini tanpa merek ya temen-temen jadi kita spill budget aja kira-kira sekitar 500.000 dapat bracket kayak gimana nah yang dimotor saya kebetulan kayak gini di Honda new Megapro mono 2012 Megapro karbu ya bracket box nya segini untuk penampakannya lebih dekat ya nah seperti ini teman-teman jadi untuk bracket box ini terdiri dari dua bagian yang pertama bracket utama ya mereka top box nah lalu di custom lagi disatukan lagi dengan bracket sidebox nah bracket top box nya ini seperti ini jadi kalau kalian beli kucai aja yang bracket top box ya itu kan di harga kisaran 170 sampai 190 lah tergantung ketebalannya kayak gimana sama modelnya kayak gimana ya tapi kalau yang saya beli ini dari bracket box nya yang model geser jadi ada di harga kisaran 350 lah bahkan untuk tipe motor lain seperti CB 150 R bisa sampai 600 ribu untuk bracket box geser yang model seperti ini jadi bahannya dia tebal ya ini alasnya tebal terus ini pengunciannya pakai kunci L setiap sisi ada dua kanan kiri bentuknya sih oke keren teman-teman jadi bagiannya cuma dari sini sampai sini nah dari belakang seperti ini nah itu untuk apa mereka top box nah lalu untuk sidebook nya seperti ini nah sidebook ini belum full fitting teman-teman jadi ya bisa dibilang belum jadi sih cuma untuk modelnya sih udah kebentuk kan model yang jadi satu sama top box ini jadi udah dibikinin lagi di penguat sebelah sini di depan juga jadi sudah patennya di lasmati dengan top box nah terus di belakang juga dikasih bracket lagi di tengah supaya senter nah mungkin nanti kalau udah pakai box nya beneran gitu kanan kiri sama top mungkin akan kasih sambung lagi kesini tapi next ya next project nah cuma sayangnya ini minusnya Hai lupa enggak ngukur ini jadi lampu seng kanan kiri ketekan Hai nah seperti itu Hai lalu untuk bahannya sih tebel ya teman-teman nah terus cuma mungkinlah selesannya aja yang kurang kurang sedikit rapi jadi ini kelihatan bekas tekukannya ya dipotong-potong-potong lalu tekuk nah seperti itu tapi aman sih buat jangka panjang nggak terlalu keropos banget nah lanjut untuk sidebox nya sendiri kisaran 200an ya teman-teman habis biayanya bikin kayak gini jadi totalnya semua sekitar 500 ribuan lah bikin seperti ini kalau untuk beratnya sih lumayan jadi sekitar nambah 5 kg 5-10 kg nah terus kalau untuk kegunaan yang bisa dipakai ya sementara eh bracket topnya dulu karena ini kan udah base plate ya modelnya udah rata gitu udah ada lubang bautnya juga tapi untuk beberapa top box tertentu dikasih dudukan lagi tapi udah lumayan lah bisa kepakai nah lalu untuk sidebooknya ini harus di di fitting ulang sama side-nya sideboxnya jadi nanti dikasih hunting lagi kanan kiri ya jadi untuk penahan lalu ini mungkin dibikinin lubang-lubang lagi kanan kiri tiap sisi ya jadi boxnya ngunci dan kuat oke segitu dulu review singkat dari saya nah menurut kalian gimana dengan budget sekian dapat bracket box seperti ini oke sampai jumpa di review selanjutnya ini Terima kasih.